Di tengah pandemi COVID-19, SMP Negeri Nampurwakerto Banyumas mulai menerapkan proses belajar-mengajar dengan tatap muka. Namun demikian, pembelajaran tatap muka atau PTM ini pihak sekolah menerapkan ketat protokol kesehatan. Sejak seni lalu, SMP Negeri Nampurwakerto Banyumas mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM. Proses belajar-mengajar ini pun pihak sekolah menerapkan secara ketat protokol kesehatan COVID-19. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya klaster di lingkungan sekolah berstandar nasional ini. Sebelum masuk ruangan, para guru dan siswa diwajibkan untuk mencuci tangan. Sedangkan, khusus untuk para siswa, pihak sekolah memberikan bantuan pelindung wajah atau face shield, serta melepas sepatu ketika hendak mengikuti pelajaran. Ya, lebih, ya dilaksanakan saja. Sementara proses belajar-mengajar tatap muka ini, jumlah siswanya masing-masing kelas hanya 50% dari jumlah yang ada. Hersono, Kompas TV, Panyumas